Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siti Watimah dari klas 12 RPL Di sini saya akan menjelaskan 6 metode pengembangan perangkat lunak paling populer Yang pertama, Waterpal Metode Waterpal dikenal sebagai metode tradisional Yang kini dianggap sudah kuno dan fleksibel Namun kita perlu belajar banyak dari metode ini Karena metode ini dasar metode-metode baru yang muncul kemudian Metode Waterpal pertama kali dibuat pada tahun 1970 Dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak termuka dan banyak digunakan Jika menggunakan metode ini, kita membutuhkan banyak dokumentasi Serta struktur di awal pembuatan prosesnya dibagi dalam beberapa langkah dan tahapan mandiri Metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna Yang kedua, Agile Metode pengembangan perangkat lunak Agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama atau Waterpal Yang tidak fleksibel Pendekatan metode ini dilancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat Berikut gambaran mengenal metode Agile Lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi Tidak hanya memperdulikan sarana atau tools Menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsung Memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan Tidak hanya melulu mengikuti rencana yang sudah ditetapkan Fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi Bukan hanya sekedar mementingkan dokumentasi Yang ketiga, Sekrum Metode Sekrum pada dasarnya meminjam filosofi metode Agile Dalam hal mengembang dan pengguna harus saling bekerjasama secara terus menerus setiap hari Cara kerjanya adalah dengan memecahkan tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil Pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut Cara yang digunakan untuk merejakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dalam membuat software Kemudian sesering mungkin menampilkan hasilnya Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih dua minggu Pada dasarnya, metode Sekrum merupakan gabungan dari struktur dan ilmu dari metode pengembangan software tradisional atau waterpal Dengan fleksibilitas dan praktik pengulangan dari metode Agile yang modern Yang keempat, RAD Metode RAD, Rapid Application Development Merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi Dengan biaya inventasi rendah Biaya pada metode ini dapat ditekankan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara cepat Ada empat tahapan dalam metode RAD Ini yaitu perencanaan kebutuhan desain dari pengguna Pembangunan atau konstruksi serta peralihan Dari sistem lama ke sistem baru Untuk tahapan desain, pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka Yang kelima, Prototype Merupakan metode yang memicu pengembangan hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi Menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna Pengembangan akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna Setelah sampel di atas disepakati, pengembang baru akan membuat produk aslinya Sebagai hasil akhir dari proyek, metode protektif ini memiliki tendensi atau dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall Yang kenap, DevOps DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja Melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian Motode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen Yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi Siklus tadi meliputi kepengembangan jaminan kualitas setelah pelaksana atau operasi Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb